...pelancang tanpa ada tepik. Nah kita bakal lihat triple-nya beri ya by aksi. Ini Ahmad dia tahu teman-teman dia bakal bisa nge-cover. Udah bilang sikat, 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 sikat. Dan ternyata bener banget. Robots! Langsung disunat di atas sana. Kalau kita kalau di-tanket pasti udah langsung panik dan mundur ke belakang ya Blek. Tapi ternyata nggak disini Alderigo melakukan counter attack. Dan Bikita Nova sekarang harus mulai berhati-hati dengan rotasi yang mereka lakukan. Pergerakan atau inisiasinya harus diperhatikan betul-betul. Perhitungan yang nggak boleh salah karena sekarang Turtle. Turtle, akankah dilepas oleh Alderigo ketika Biggeron Alpha sudah menuju ke area Turtle? Gak bakal dilepas, bakal coba dipasah banget. Rifat dan ada timur sebelah sini. Diabaskan link dari Sully Boy The Miracle Boy. Bagaimana coba dipasahkan seorang Enbo. Disemangat dituju. Sully Boy nggak punya apa-apa. Semua Demand 2 yang teranggap pada Sully Boy. Sully Boy udah nggak punya tempat-tempat lagi. Dan hampir saja satu hit terakhir. Sully Boy masih bisa kabur. Lihat, nyangkut, nggak ada energi. Itulah aja udah nggak ada Sully Boy The Miracle Boy. Basis selamat. Mudah bosan. Hanya tinggal sehat sestara. Dia masih bisa selamat. Adain. Ini melihat bagaimana Sully Boy bereaksi. Memperhitungan segalanya. Kabur lagi. Itu nggak tahu sih. Itu bener-bener perhitungan atau segala macam yang dia keluarkan. Sekarang dia udah bergerak-gerakannya. Tengah lagi bouncing ball dikeluarkan. Key dengan wings by wings-nya. Mulai kabur. Biggeron Alpha. Mereka belum bisa mendapatkan keuntungan begitu banyak. Tapi kalau kita lihat dari segi network-nya. Ini bener-bener close game banget. Alter Ego begitu on Alpha. Sama-sama bisa saling membalas satu sama lain. Betul banget Bude Monster. Dan tentunya di arah bottom lane. Matt masih diunggulkan dengan tidak adanya turret untuk tim Alter Ego. Malah Alter Ego di arah top lane. Yang mereka sedang unggul. Tapi Rainbow sudah siap bersama dengan Sorate. Dan juga dengan Bravo. Cabut-cabut berapa ke satu buat turret. Ada seorang Udil saja di sana. Sepertinya Udil harus mundur. Kalau tidak Udil bakal dilucuti di arah top lane. Gak bisa untuk mendefense seorang diri. Karena teman-teman yang lain sedang berfokus di area turret yang lain. Di area teman-teman lagi. Sandstorm dikeluarkan oleh Dreamstead. Udil tinggal ngerespon. Dia mau coba untuk kabur. Tapi Siring Ternyata hanya bisa memundurkan satu hero saja. Sementara Rainbow berhasil nge-chat down seorang Udil di area top lane. Oh ternyata akan menjadi pertukaran dengan mid lane-nya. Berhasil diamankan oleh Seliboy dan kawan-kawan. Tapi ada murfi di sana mencoba untuk mengganggu. Dan malah bisa kecilan menjadi mata untuk seorang Seliboy di gate road. Kali ini Budi Monster harus coba rotasi lagi. Karena dia tidak akan boleh kehilangan blue buff-nya. Mereka udah mulai buta nih di arah jungle blue buff-nya. Dia gak boleh kehilangan sedikit aja. Lengah karena bakal bisa diambil. Karena Alter Ego walaupun mereka kehilangan Udil tadi. Trade-nya gak adil. Karena Alter Ego mereka mendapatkan dua turret di area bawah, di area tengah. Dan untuk ditukarkan dengan Udil, ya masih main. Bahkan mereka juga mendapatkan satu pick-off. Trade dari Alter Ego. Selalu lebih untung daripada Bigetron Alpha. Dan ternyata Tartal sudah diamankan dengan retribusi. Lantara-lantara ke arah belakang. Seliboy diberikan ke Boy karena Torantris. Masih ada keiksankan. Dipukul mulu dengan ada yang satu buat dari Torant. Amat ke arah belakang. Gak jadi muter balik bosku. Ampun, ampun. Langsung retreat. Ini siya retreat. Dan kalau kata Bungka Ornette ini tasnya pulang. Kalau kata Bungka Ornette. Oh, gak selesai-selesai ya. Tas benar-benar, tapi Matt Schafer juga melanggung ke jenemat. Yang terlalu ke depan. Dia gak bisa ngomong main lagi. Dan harus ditumbang. Tanpa melakukan apapun. Wave of Dragon pun gak keluar. Karena dia mencoba untuk maju. Dan ternyata pergerakannya agak sedikit offside. Dan offside berhasil ditumbangkan dari Matt. Bisa dibilang kali ini seri E-Boy. Berada di arah top line cukup jauh. Pakai bakal bisa di take down. Lihat di arah midline. Ternyata Bravo bakal coba di keker. Kamera sudah menuju ke arah soal Bravo belum bergaya. Dan berpose. Lihat. Wow. Berhasil kabur. Bravo ketika ngangkat ketek. Membuat para pemain dari tim. Alter Ego harus mundur. Iya, tapi di arah bawah ternyata. Demi terus siap. Renbo jadi Renbo. Renbo langsung memilih untuk mundur. Ki. Keselan dengan semua member. Dan Pak Airhan Reja. Mengenai dua member. Dan Bravo kali ini juga cukup sekarat. Dipanis begitu saja oleh tim Alter Ego. Mereka menganggilan satu pun. Dan bikin tron. Alpha. Dua member harus hilang ketika mendefensi area tengah. Dua playernya hilang. Dan ini bisa menjadi bencana. Untuk tim Big Getron Alpha. Dan lihat di arah midline juga. Bakal coba diambil oleh para minion tim Alter Ego. Go, go, go. Dan Big Getron Alpha. Better win. Harus kalian banjiri di kolom komentar. Jangan lupa di like juga. Dan untuk Alter Champs juga. Buktikan kekompakan kalian. Like sebanyak-banyak emu demongstar. Like, 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 like. Lahan. Like, like. Baiklah kita back to the game. Dimana Alter Ego sudah bisa dibilang menempati posisi cukup baik untuk game kali ini. Dia owning banget. 7 poin diamankan. Dan para pemain tim Big Getron Alpha. Walaupun mereka sedang berada di posisi yang tidak baik. Tapi so far so good. Masih bisa bertahan untuk di mid-tier seperti ini. Iya, iya, iya. Kita sebenarnya gak terlalu melihat ada perbedaan yang begitu jauh sebelum dari tier kedua DR-nya top lane hancur. Tapi dari Big Getron Alpha mereka memang bermain pasif. Seperti hal yang sudah dibicarakan oleh wiki kita, oleh OG juga tadi. Dan mengakibatkan Alter Ego semakin happy banget. Dan agresivitas yang mereka lakukan gak keganggu sama sekali. Bener banget. Dan lihat, mereka bakal bisa pick off-pick off karena KAYE sih bisa dibilang ini. KAYE tidak bisa bermain dengan cukup lancar. Kenapa? Karena diberhentikan pergerakannya. Karena mereka tahu KAYE ini salah satu penggawa luar biasa dari Big Getron Alpha. Dengan hero pool yang cukup luas, gameplay yang bagus banget. KAYE harus di-shuttle. Lihat, Leo Murphy udah mengeken kanan belakang. Dreams bakal coba di-7. Mereka ngincer kanan Dreams ya. Saya jisah seburat karena belakang udah tidak ada akin, so you the one. Dan sekarang langsung ada Meteor Shower, sembur. Sembur, membanjiri semua Big Getron Alpha dan harus pulang. Pulang begitu saja. Mereka cukup bos untuk nge-press doang. Dan Alter Ego tahu kalau mereka kehilangan membernya di titik ini. Mereka akan kehilangan kesempatan untuk terperang di RELOT. Kalau kata koronnya TAS, 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 TAS. Sekali itu telah dikeluarkan oleh Leo TAS, TAS, TAS Murphy. Back, 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 back. Kalau caster Inggris kita ngomong. Apa? Back, back, back. Oh, back, back, back. Pass. Pass. Oh iya benar juga. Ya gitu lah ya. Tapi ini mau TV player status kita bisa ngeliat ada Lemur V. Dan juga ternyata ada Killing Spree. Dari Rainbow akhirnya dia berhasil nge-shutdown. Pai di area tengah. Tempat adanya backup sama sekalian. Tidak sedikit terlambat untuk meresap Rainbow dalam bahaya. Tempat tubulinnya keluar ke arah belakang. Dan Rainbow terpanis. Tapi Lemur V udah hadir. Bouncing ball dikeluarkan. Black Dragon foamnya juga muncul. Bravo seorang diri. Big Getron Alpha. Gilang begitu banyak lagi. Dengan inisiasi yang mereka lakukan. Oh my god. Lihat dua player sudah hilang. Dan ini bencana untuk timi Getron Alpha. Tugas sampai ke Jambur Goto. My god. Bakal coba dipasakan dari sekarang belakang. Masih mau lebih dari Sally Boy dan Miracle Boy. Ternyata memilih untuk objektif gaming. Apakah parsa dari Kaye udah ada ultime? Ternyata belum. Bakal coba dipasakan. Langsung ada Tempat Soul Blade. Belum ada. Tapi Sally Boy dengan Deviant Swordnya. Harus mundur pada Mongstar. Mundur, mundur, mundur. Karena Alter Ego. Kemungkinan besar mereka akan menunggu juga. Timing yang tempat karena Rainbow dan juga Bravo. Sudah akan hadir kembali. Bantuan dari Lord mungkin adalah hal yang dibutuhkan oleh tim Alter Ego. Dan ketika dari seorang Pai sudah berada di area Lord Pit. Kemungkinan besar Alter Ego akan memainkan Lordnya terlebih dahulu. Mengamankan Lord. Meminta bantuan dari Lord untuk menuju ke area inhibitor. Karena kita tahu walaupun Alter Ego berada di atas awan. Naik ke area inhibitor bukan hal yang mudah. Yes. Dan lihat. Lord sudah masukin menit ke-12. Tadi kita sudah lihat juga. Mandiri Turtle Camp. Dan juga Lord Turtle Camp yang dimana. Sekarang belum ada yang colek sama sekali. Dari tim Alter Ego pun kayaknya belum coba untuk colek. Dan harusnya ini sebentar lagi bakal dibuka sih. Karena sudah ada 4 player yang di arah bottom lane. Sudah siap untuk melakukan invite. Tersikap ada. Di sini lihat Metal Shower. Belum sediamankan dengan retribution dari seorang Rainbow. Masih bisa diamankan Blue Buffet setidaknya. Tidak ada retribution untuk 30 detik ke depan. Iya. Sekarang dilepas gitu aja. Karena Alter Ego mereka berfokus terhadap Lord. Mereka butuh bantuan dari Lord. Kayak begitu normal sebenarnya punya kekuatan yang sangat besar untuk melakukan defense. Dari key-nya. Hanya dengan feather air stack dia bisa ngeclearing minion dengan cepat. Semua area juga bisa dia dapatkan. Dan kali ini Alter Ego tanpa adanya kontes. Tanpa adanya gangguan. Dan Lord akan membantu mereka untuk melakukan push. Bergerak di area mid lane. Yes, Buda Monster. Kita bakal menyaksikan dimana Lord bergerak. Dan pastinya bakal dikawal dengan baik oleh para pemain dari team Alter Ego. Mereka udah stand by. Mereka gak mau clear di area mid lane. Kenapa? Biar di bawahnya di clear dulu. Datangnya bersamaan di arah top, mid dan juga bottom. Bersama dengan super minion di tiga arah yang berbeda. Dan memang Bikitor Nova juga kebingungan. Harus mendipkan di area mana mereka gak mau sampai Lordnya masuk. Coba untuk ngepabak. Biar gak masuk ke area mid lane. Tapi terlalu sulit. They miss a jari. Bikitor Nova belum terlalu cukup. Menter Solo juga udah dikeluarkan. Dream sama menangannya. Bersama dengan Lord. Lord sudah menghasilkan satu. Ini Bitor di atas tengah. Tapi di bottom lane juga ada split push. Hari tim Alter Ego. Mereka ngepush semua lane. Bikitor Nova begitu kebingungan. Lihat kali ini masih ada satu super minion di arah top lane. Akan gak bisa menyelamatkan. Amat udah membuka. Lihat akan pembukaan seorang Kayaye. Kayaye belum menuju langsung ada seorang Leon Murphy di garis depan. Ini Bitor terakhir. Mereka coba diamankan. Dan ternyata burungnya dipukul mundur kali ini. Terhajar dan Renja tumpang. Ini pencana. Tak ada taker di garis depan. Akan ke Alter Ego mengamankan. Satu buah tiket ke Grand Pan Am. Leon Murphy berada di garis depan. Coba memaksakan. Mati di belakang sana. Dravo juga langsung. Tempus of plan. Bravo ditumpangkan. Gatlarik didapatkan. Renvo gak bisa bergerak. Ini pencana. Alter Ego memastikan. Dirinya di Grand Final. Oh my God. Tugas sampai ke tempat.